Hei, ingat ya dan jangan lupa untuk subscribe, official GTV, like, comment, and share ke temen-temen kamu, oke? Happy watching! Ya ayo, jadi ini kita akan langsung menuju ke tempat nerima berkah kita yang bernama Bapak Masda. Jadi Pak Masda ini nanti akan langsung kita temui, namun kita tidak hanya sekedar melihat seperti apa kegiatan dan rutinitas dari penerima berkah beda rumah, melainkan kita juga ikut langsung terjun merasakan apa yang mereka kerjakan dan mereka lalui dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita sudah tiba di Mauk Tanggerang, tentunya untuk bersilaturahim dengan keluarga penerima berkah. Dan untuk itu, Rima saat ini sudah bersama dengan Ayu. Ayu, apa kabar? Baik. Kabar baik ya. Ayu, kali ini kita sudah melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan, bahkan kita juga harus berjalan kaki, agar kita bisa menjumpai penerima berkah kita yang memang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ataupun buruh ngangon bebek dan juga kuli cangkul sawah. Jadi ada beberapa pekerjaan yang ia lakoni demi mencukupi kebutuhan keluarga. Dan di sini, Ayu akan langsung terjun merasakan seperti beliau. Apakah Ayu siap? Siap, Kak. Ada yang mau ditanya, Kak? Tidak, Kak. Tidak ada ya. Kalau gitu semoga semuanya diberi kelancaran dan kita pun bisa mendapatkan hikmah dari kehidupan para penerima berkah. Semangat. Iya, Kak. Nanti sampai jumpa lagi ya. Kali ini kita akan melihat seperti apakah kisah dari penerima berkah bedah rumah yang tentunya selalu berupaya untuk mendapatkan rezeki demi orang yang mereka cintai. Karena itulah, saya Rima Demensa, inilah Bedah Rumah. Terima kasih telah menonton! Permisi, Bapak. Saya mau tanya kalau misalkan Bapak Mas De yang pekerjaannya sebagai buru tani dan buru bebek itu yang mana ya, Pak? Oh, di sebelah sana, Pak. Saya nang-nang, nang-nang, nang-nang. Oh, yang itu ya, Pak? Iya. Terima kasih ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Permisi, Mas. Saya mau tanya, Mas. Kalau Bapak Mas De yang kerja itu sebagai buru tani dan buru bebek di sini itu yang mana ya? Oh, orang yang itu. Oh, kayak gitu ya, pake wajah hitam? Oh, ya. Terima kasih ya, Mas. Permisi. Permisi, Pak. Permisi, Pak, maaf dengan Bapak Mas De. Iya, saya nirik. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ayu Mustika. Saya mahasiswi dari Jakarta. Iya. Saya ada petugas dari kampus, Pak, untuk meneliti kegiatan Bapak sehari-hari. Hari-hari. Mas Juru. Iya. Bapak bisa perkenalkan. Ini saya juga bawa teman-teman saya. Iya. Kankan saya. Iya. Saya kan mau meneliti kegiatan Bapak nih. Iya. Jadi saya mau ikut turun serta. Iya. Saya boleh bantu, Pak? Iya, iya. Boleh, Pak. Boleh. Saya buka sepatu dulu, ya, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Permisi, ibu mau tanya, kalau istrinya Pak Mazda, Ibu Sung kenal nggak? Kenal. Kenal. Oh, sebelah sini? Oh, gitu. Iya. Makasih ya, permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Isi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ibu bener ibu Sung ya? Iya. Istrinya Pak Mazda? Iya. Oh, iya. Ibu ini kenalin, saya Rima. Iya, kenal. Iya. Ibu Sung, lagi ambil apa ini? Ini, ambil bararak. Apa? Bararak. Oh, bararak. Iya, bararak. Ibu Sung, gini, saya kan dari Jakarta. Iya. Iya, saya mau silaturahim sama keluarganya Pak Mazda. Iya. Temen saya tadi udah ketemu sama Pak Mazda, gitu. Kalau boleh sih saya mau bisa ngobrol sama ibu, gitu. Boleh. Boleh nggak? Boleh. Gitu. Iya. Tapi ganggu nggak ibu lagi kerja ini? Iya. Nggak apa-apa. Saya bantuin aja ya. Ya udah. Jangan. Hah? Jangan nggak bisa kali. Nggak, nggak apa-apa. Ada emang. Hah? Nggak bisa. Ya, ada. Nggak ada yang. Nggak apa-apa sih bantuin biar ibu juga bisa lebih cepetkan kerjainnya. Ini mau bikin apa sih ibu? Emangnya nyambilin pohon-pohon gini? Lidih. Apa? Sapu lidih. Oh, bikin sapu lidih. Pakai ini ya? Iya. Daun apa nih? Namanya? Berarak. Berarak. Iya. Ini taruh di mana ibu? Sonok. Oh, taruh di sana. Iya. Golok. Ibu nyari apa ibu? Golok. Oh, nyari golok. Ini goloknya. Emang nggak kelihatan ibu? Mata. Matanya gelap? Maksudnya emang kenapa lagi sakit mata apa gimana? Iya, sakit. Gelap ini mata. Nggak kelihatan sama sekali. Maksudnya sama sekali nggak ngeliat gitu? Iya. Apapun, bu. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, Pak. Kenal lumpur nih berat. Saya belum ngapain-ngapain aja jatuh ya, Pak. Iya, jatuh ya. Saya boleh bantuin, Pak. Iya, yuk boleh. Bapak, sini. Caranya gimana ya, Pak? Hah? Caranya sini? Iya, saya kan belum pernah nyobain. Pas saya sambil tanya-tanya nih ya, Pak. Iya. Kalau misalkan boleh tahu, Pak, biasanya Bapak dari jam berapa sampai jam berapa ya? Kacul di sawah. Jam tujuh sampai jam opat. Dari jam tujuh sampai jam opat. Opat. Bapak, selain kegiatan Bapak di sawah menyangkul, Bapak biasanya ngapain lagi, Pak, di sawah? Bebek, Pak. Ngangun bebek? Iya. Ngangun bebeknya di sebelah mana, Pak? Sini. Oh, di sebelah sana. Itu bebeknya punya Bapak sendiri? Kulit. Kulit? Iya. Banyak juga ya, Pak, bebeknya? Iya, banyak. Iya, gitu, Pak, bebeknya? Iya. Kalau Bapak ngangun bebek kayak gitu, dapat upah berapa? 12. 15 ribu? Iya. Istri Bapak? Pekerjaannya apa, Pak, kalau boleh tahu? Bukarya. Masalahnya nggak kelihat, Neng. Oh, matanya nggak disini lihat? Iya, gelap. Kuritas colok bebek. Oh, kenapa, Pak, bisa nggak? Waktu letek bayi. Oh, dari bayi? Iya, tuh. Jadi jatuh. Oh. Pena mata. Jadi matanya nggak bisa melihat sebelah? Iya, kuat. Kalau anak-anak Bapak ada berapa? Empat. Ada empat? Iya. Bapak ada nggak anak-anak Bapak yang membantu Bapak di sawah? Ada. Ada? Iya. Siapa, Pak? Anak yang keberapa? Nanda. Anak yang keberapa, Pak? Anak, Pak, bungsu. Oh, anak paling bungsu? Bungsu. Bapak biasanya kalau nyangkul gini sendirian? Sendirian. Oh, sendirian? Iya. Bisa kalor berapa hari, Pak, biasanya? Satu. Tuluh hari. Sepuluh hari? Iya. Lama juga ya, Pak? Iya, lama. Terus Bapak biasanya dibayarnya itu borongan atau harian? Hari-hari. Harian? Iya, hari 20. Sehari berapa, Pak? 20. 20 ribu? Berarti kalau 10 hari 200 ribu, dong? Tapi dibayarnya setiap hari? Setiap hari. Anjak bayar. Bapak kerja sebagai buru cangkul ini sudah lama, Pak? Sudah tahunan. Oh, sudah tahunan? Iya. Sudah berapa tahun, Pak, kira-kira? Ada... Tuh tahun lah. Berapa, Pak? Tuh tahun. Tuh tahun? Iya. Lama juga ya, Pak? Tuh tahunan. Tapi, Bapak, sebelumnya pekerjaannya apa? Tukang tani. Oh, tukang tani. Dari dulu emang Bapak tukang tani? Tukang tani. Biasanya apa, Pak? Yang entah Bapak pernah mengalami kesulitan makan? Di saat sawah sedang kekeringan, Bapak mengalami kesulitan untuk mencari uang? Enggak, mencari uang. Paling pinjem. Pinjem, Pak? Iya, setangga. Sama tetangga? Iya. Nanti ngegantinya tuh gimana? Kalau ngegantinya tuh gimana? Kalau abis macu lurtang pun, enggak ada kerja. Belih pinjem, maset-angga. Aduh. Tulipannya? Iya, Pak. Kena mata saya. Udah, Pak. Gak apa-apa. Biar cung, ya. Aduh, berat juga, Pak. Tidak. Aduh! Aduh! Aduh, Pak, ternyata susah ya, Pak? Udah, susah. Mencampur sawah tuh susah, Pak? Mencampur sawah? Tengah banget. Yaudah, Ibu tadi cari golok, kan? Iya. Ini goloknya, Ibu. Mau buat apa goloknya? Buat hidung air. Oh, gitu. Yaudah, ayo saya bantuin. Terus gimana, Bu, kalau Ibu penglihatannya udah keganggu, tapi masih harus kerja? Ya, kayaknya nggak makan, misalnya. Tapi kan ini bahaya, Bu. Kalau misalnya Ibu salah pegang golok atau gimana? Takut meliris. Bisa keluka tangannya? Ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Kalau dicaju, Pak. Pelan-pelan ya. Jadi daunnya digituin? Iya, digituin. Terus ini Ibu juga yang nebang dari pohon? Enggak, itu anak. Oh, anak. Nggak bisa Ibu, Ma. Oh, Ibu nggak bisa. Lalu terus anak Ibu sekarang mana? Lagi nggak gebot di sawah. Kok gitu? Kalau ngambil ini susah. Takut kena ini, tangan. Ini juga pelan-pelan aja. Terus? Pernah kena tangan, Bu? Iya. Lalu itu kena tangan. Ini tangan ini kena kebaco. Pernah kebaco? Iya. Emang Ibu tuh kalau dari bikin lidi gini bisa dapet berapa sih, Bu? Ini. Kayak 10, 15. Kalau cuma 3 hari, 2 hari. 3 hari, 2 hari? Terus upahnya cuma 10? Iya. Sampai 15 ribu? Iya. 15 ribu paling dua. Cukup, banyak. Cukup. Tapi? Uang 15 ribu. 10 ribu. Alhamdulillah, itu juga. Uang 15 ribu. 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 Jemputnya yang sudah selanjutnya. Jemputnya yang sudah selanjutnya. Bebek-bebek itu, Pak? Ya, yang siputnya yang mana. Digiring ke mana, Pak? Ke kandang. Ke kandang? Ya, kandang loh. Loh, yang banyak itu, Pak? Ya, semua. Nah, itu juga? Ya, yang itu. Shhh. Sayang, Bebek. Musul. Ya. Ibu. Kenapa? Ibu sering sedih begini. Ya, ibu. Nggak pernah begini, Nek.